Kemudian, bulan Ramadan ini sebuah proses untuk mengfungsikan Al-Quran kembali Atau meningkatkan fungsi Al-Quran Atau memang mengfungsikan Al-Quran pada saat Ramadan yang pertama itu adalah sebuah agenda Agar Al-Quran itu berangkat menjadi sebuah kitab suci yang memiliki tiga fungsi Fungsi pertama adalah hudalinas Hudal itu hidayah Hidayah itu kalau bahasa hari ini namanya perdoman dan panduan hidup Jadi Al-Quran bagaimana berfungsi menjadi perdoman dan panduan hidup Dan memang Al-Quran tidak pernah diturunkan kecuali nomor satunya adalah hudal Jadi memang hidayah Jadi kita harus paham, paham, betul-betul paham Bisa membuat segala sesuatu jadi jelas Dan aku turunkan kitab ini menjadi alat penjelas segala-galanya Tidak menjelaskan semuanya Ini adalah hudalinas Di kelompok tertentu memang Al-Quran pilih hanya untuk mati Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran agak kenceng sedikit, siapa yang meninggal Ini di kampung kamu nih Berarti ada orang meninggal Dan orang-orang Baca Yasin seharusnya tahu betul Bahwa sebetulnya Allah sudah tahu ya Maha tahu bahwa Yasin ini akan digantungin orang-orang yang punya latar belakang animis Yang tidak boleh melihat kuburan gitu Semakin mesra sama orang ketika sudah meninggal Ketika masih yang sesuai kita yang begitu meninggal baru peduli Akhirnya di surat Yasin Ada satu ayat yang seharusnya membuat Yasin ini berhenti saat itu juga Karena Al-Quran itu Surat Yasin ini ada kata-kata yang punya di ayat Allah Jadi Yasin ini gendaklah untuk dipakai untuk memberi peringatan orang-orang yang masih hidup Jadi Yasin yang orang mati sampai di ayat itu Setelah ternyata buat kita yang masih hidup Banyak hal yang kita kadang-kadang lucu gitu ya Bahkan banyak beberapa orang Al-Quran untuk mantra Cari posisi mistisnya Wah ini untuk ini ayat ini dibaca setiap kali Pokoknya hampir pengalaman begitu ya Kalau kita baca mengunjung robot Atau silahur mumin Atau samsyul ma'arif Jadi Al-Quran itu dibikin keraman-raaman jimat mantra Bahkan untuk pelet aja pakai ayat Kalau santri pasti tahu Balaupun tidak pernah mempan Karena kita dibuat om yang tidak pernah yukur Pelet kalau pakai ayatnya itu kurang acar ya Kalau pelet lele Hei makalah Jadi jaman yang mengumuloh Jadi kesadaran kita bahwa Al-Quran dalam keduaan kehidupan kita ini Sampai sekarang baru berada pada tataran idealisme, ideologi Belum berada pada tataran institusi, konstitusi, ilmu pengetahuan publik Belum-belum Masih jauh dari itu Jadi romantan kita romantan romantan ini masih sangat penting Untuk mengangkat isu Hei ingat ya Al-Quran itu hudalim Tidak hanya berhenti sebagai hudalim Tapi Allah mengingatkan Artinya Islam tidak hanya menyuruh menegakkan keadilan Islam tidak hanya menyuruh Tapi harus Al-Quran itu kita artikulasikan Menjadi ilmu pengetahuan publik Yang membuat orang itu sadar secara intelektual Dan ngerti secara intelektual Al-Quran itu Bisa, mungkin, dan harus Menjadi Perdoman dan panggilan hidup Jadi Bapak Ijin Adin Terjelaskan Jadi bukan hidayah yang tak terjelaskan Bukan hidayah yang sifatnya mistis Tapi rasional Dan logik Dan impik Kita jelaskan semua Dalam ilmu pengetahuan kita Enggak susah menemuktikan Bahwa Al-Quran itu bisa terjelaskan Dalam bentuk perdebatan Dalam bentuk diskusi Dalam bentuk literatur-literatur Bahkan saya harusnya bisa diperjuangkan Sebagai nilai-nilai konkret Dalam dunia apapun Nah tentunya Itu tugas para ulama Dan dari ulama ke ulama Rasulullah sudah mengatakan Tidak boleh sepi dari mujadid Bahkan Rasulullah mengharapkan Setiap 100 tahun Ada mujadid Kenapa? Karena Islam harus ada pembaharuan Bukan pembaharuan dalam pengertian Reaktualisasi mengikuti ke zaman Tapi menyiapkan perubahan zaman Atau minimal Apa ya Merespon perubahan perubahan zaman Tapi yang paling bagus Sebetulnya Kita merencanakan perubahan Karena perubahan itu pasti terjadi Pasti terjadi Enggak Yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah Perubahan itu sendiri Jadi siapapun yang menguasai dunia Pasti Dia yang tahu Bisa mengelola Masa depan dengan kalkulasi Perubahan Mau ekonomi Mau politik Mau sosial Mau teknologi Mau budaya Yang leading Pasti Yang bisa mengelola Perubahan Dan mati Islam Jangan seumpul Dalam mengelola perubahan Karena mati Islam itu Sebetulnya oleh Allah Diajari untuk Visioner Diajari untuk Merencanakan Masa depan Makanya Allah mengatakan Orang beriman Bertakwala kepada Allah Dan dalam menganalisa Apa yang sudah diselesaikan Untuk besok Besok banget Jangan paling pendek Sampai Besok yang paling Sangat besok banget Yaitu Ketika sudah tidak ada besok lagi Besok Yang masalahnya kita Visioner Nah Jadi dengan demikian Istihan itu gak pernah Boleh berhenti Generasi tabi Sudah banyak Mujtahid Yang membuat Islam Berhenti Generasi tabi Tabi ini juga Sudah banyak Sampai abad 11 12-13 Islam itu Istihannya bagus Tiba-tiba kita hidup Entah kenapa Istihan Berhenti Sehingga Al-Quran susah Terjelaskan kepada Format-format Publik Abad modern itu Sehingga kita Tidak bisa lagi Memakai Al-Quran Sebagai pedoman Dan pahlawan hidup Karena kita berhenti Berhenti Istihan Karena Lulusan pesantren Saya jamin Gak bisa diding Kenapa? Karena buku-buku yang dibelan Dari pesantren itu Karangan abad 9-10-11 Masehi Abad hidup Di abad 21 Satu Pakai teks Sekarangan Ulama-ulama Zaman dulu Anda bisa bayangkan Akhirnya Dia gak bisa Mengformat Tidak bisa Meng-counter Tidak bisa Menciptakan Skeksa yang benar Judulnya Akhirnya Pokoknya Dia yang gak bisa tangkal Bilangannya BN Ini yang bahaya Pursa pemudini Itu gimana Itu Buah BNA Itu Jual-belian Gak dipegang Itu gak sah Dijakobolnya Harus Lek Lek Buah BNA Yang penting Gak boleh Seperti Contoh Dalam pernikahan Tiba-tiba Dijakobolnya Itu Ngetrend Nikah siri Tau gak Jadi Karena apa Karena poligam Yang sah Susah Gitu ya Terus Akhirnya Ada nikah siri Pada ulama Pergagab dengan Kata-kata nikah siri Pak Gimana Cukup Nikah siri Akhirnya Orang ulama Sebutnya Seragama Itu sah Tapi Seragama Negara Itu Tidak Tidak Ustaz Sekarang Tidak Sadar Mengajari Sembulan Karena Memisahkan Agama Dengan Negara Padahal Kenapa Rukun Nikah yang lima Itu kan Madar syahdi Madar yang lain 25 Bisa lebih Bisa Kurang Dan Karyam syahdi Itu bisa Gitu Rubah Sekarang kita Tambah Satu syarat Rukun Nikah itu 6 Dinambah Dengan Catatan Pemerintahan Catatan Kau Kau A Terus Dadilnya Apa Dadilnya Adalah Masul Isul Mursalah Islam Itu Pasti Running Dengan Maslahat Dan Mantot Mantot Yang Mantot Dilarang Yang Maslahat Dikejar Surat Nikah Itu Penting Sekali Zaman Sekarang Ong Punya Mengendarai Sepeda Aja Harus Ada Sim Dan BBKB Lagipula Nanti Efek Negatifnya Pasti Ada Masalah Perwalian Sama Apa Kenapa Tidak Dibilang Mulai Sekarang Kesehat Kita Sepakat Bahwa Rukun Nikah 6 Tapi Tolong Pak Pemerintah Jangan Dibersu Duster Ya Susah Juga Duster Duster Ya Ini Bicara Pikir Gak harus Membayangkan Siapa Yang Mempratihkan Itu Usaha Masing-masing Tapi Kalau Pikir Objektif Jadi Sekarang Itu Gimana Nah Disitulah Al-Huk Mutadur Mahat Sekarang Kenapa Kalau Biblok Dipegang Karena Zaman Dulu Jual Beli Itu Belum Transnasional Duit Jual Gotong Repot Lama-lama Iya Kita Jual Pokoknya Minyak Kelapa Sale Katakanlah 30.000 ton Maksudnya Ini Mugotong Gimana Coba Pasti Minyaknya Dimana Duitnya Dimana Transaksinya Dimana Pasti Terpisah Kopi 30.000 ton Di kudang Di Brazil Tono Ya Kan Duit Dalam itu LJ Paling Paling Dair Apa Kan Terus Transaksinya Di Ijab Kogul Apa Haktan Memoris Terus Jaminan Gawanceng Kali Tiku Apa Lembah Gasur Sumpai Itu Sudah Kewakili Tapi Ada Temen Saya Menurusan Marina Tidak Saya Berusaha Kemerti Loh Deso Banget Berarti Butuh Gensi Kesehat Terus Ada Demokrasi Itu Biar Haram Itu Tidak Boleh Ya Udah Terus Apa Kita Sisi Pengelapa Oke Kolib Siap Yang Milih Apalagi Tujukan Banget Kan Enggak Mungkin Tidak 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 Salah Ya Kod Zaman Sekarang Masuk Jeriwan Terus Darah Tidak Jelas Dari Ini Efek Jalwan Berdengar Itu Bingin Bicara Bicara Jaman Dulu Tidak Ada Pemilu Ya Pasti Tidak Ada Jaman Rizman bin Alman Pemilu Ya Allah KPU Nya Sampai Banget Jawroh 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 Bukan Main Logis Tidak Pakai Kelet Lima Tahun Satu Kapan Diangkat Jadi Istilahnya Gak 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 Gini Contoh Masalah Ekonomi Masalah Sosial Masalah Banyak Tulusan Pesantren Pasti Tidak Bisa Ngapa Apain Alih Dia Mengelola Perubahan Dia Lari Dari Tengata Tengata Jadi Alun Menggariskan Buah Bajina Tindal Buda Ini Sudah Ada Format Namanya Ipsihat Sama Dan Cedid Artinya Al-Quran Jangan Terus Dipertahankan Sebagai Bacaan Bacaan Yang Sifatnya Mistis Mendatangkan Pahala Dan Mendatangkan Berkat Dua Bukan Itu Bagaimana Terjelaskan Menjadi Perdoman Dan Panduan Hidup Kalau Sudah Perdoman Dan Panduan Itu Jadi Apa Jadi Juklat Dan Juknis Kalau Dalam Dunia Politik Juklat Dan Juknis Pasti Pasti Konstitusi Dan Institut Ini Mikirnya Terus Sana Nah Kalau Islam Al-Quran Itu Bisa Yaudah Yaudah Gak Teg Dan Kita Benar-benar Harus Menyingkir Karena Gak Siap Politisi Sebenarnya Gak Bisa Terlalu Disalahkan Karena Ketika Dindakan Bota DPR Dia Gak Jelas Mau Ngapain Beri Politis Saya Apa Gak Jelas Ngapain Karir Sebelumnya Cuman Ustad Keliling Dari Musola Kemusola Tiba-tiba Suruh Melumuskan Konstitusi Gak Gak Bisa Nah Pak Kadari Itu Literatur Literatur Islam Apa Peneliti Peneliti Islam Itu Harus Mulai Dijakkan Kembali Jangan Kalah Dengan Litih CIS Terlalu Nah Itu Wabayina Dengan Buda Tapi Yang Maling Berat FURKOT Karena FURKOT Itu Sifatnya Intuisi Sifatnya Adalah Selera Selipatnya Adalah Pesuat Yang Menyatu Dengan Sebuah Karakter Dan Kepribadi Tapi Kalau Kita Berpikir Skala Pribadi Kita Jadi Al-Quran Kita Pahami Kita Hayati Terus Kita Amalkan Itu Juga Gak Mudah Karena Sebelum Terbayinat Kenal Buda Mau Diamalin Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Bagaimana Mengamalkan Al-Quran Ketika Al-Quran Memerintahkan Banyak Hal Tapi Kita Berhenti Beristihat Dan Berhenti Berhenti Akhirnya Kita Gagap Dan Selalu Gaptek Selalu Berada Pada Posisi Gagap Secara Jamaah Akhirnya Kita Tetapai Sekuler Tetapai Liberal Karena Islam Tidak Tau Kenapa Jadi Penggalian Pengetahuan Itu Sebetulnya Terdepan Harus Rumah Islam Terdepan Karena Yang Menyuruh Eksplorasi Yang Menyuruh Ekspektasi Allah Berhenti Jelajah Seluruh Pendidurnya Cari Apa yang Bisa Kau Manfaatkan Sebagai Rizki Perintah Untuk Teknologi Itu Banyak Al-Quran Seperti Bapak Ada Satu Surah Di Surah Al-Quran Allah Mengatakan Ya Yoladina Amal Tabullah Wabdahu Ilahi Wasillah Wajaridu Fisad Bidila Alakum Sublihun Hei Orang Yang beriman Bertakwal Kepada Allah Kejarlah Wasillah Bersungguh Semgulah Bekerja Di Jalan Allah Adakan Sukses Eh Wasillah Diterjemahkan Kuburan Repot Wasillah Itu Semua orang Boleh tahu Di generasi Pertama pun Sudah Menguruskan Fikin Wasillah Dengan Satu Kaedah Fikin Yang mengatakan Marayatimul Wajibu Ilebihi Bahwa Wajib Hal-hal Yang kewajiban Tidak Terlaksana Dengan Sempurna Kecuali Dengan Hal-hal Itu Maka Hal-hal Itu Juga Jadi Wajib Tapi Kenapa Uman Islam Apa Ya Fikul Wasilahnya Terkuruk Gak 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 Kenapa Gere-kere Padahal Al-Quran Itu Ayat Yang pertama Berlun Ikrok Artinya Gere-kir Tidak Boleh Berhenti Beran Anda Bayangkan Rasul Itu Buta Huruf Tapi Disuruh Baca Berlun Anda Hebat Gak Hebat Karena Membaca Tulisan Gak Keren Yang Hebat Adalah Membaca Fakta Dan Fenomen Fenomen Kalau Ini Cuma Bisa Baca Tulisan Berarti Ini Bukan Producent Ini Hanya Konsumen Karena Semua Tulisan Itu Tadi Hasil Bacaan Yang Bukan Tulisan Tulisan Fenomena Yang Konstan Kemudian Kita Bikin Penelitian Bikin Eksperimen Sampai Konstan Lahirlah Ilmu Pengetahuan Setelah Terformatkan Jadi Ilmu Pengetahuan Tadinya Pada saat Penasaran Itu namanya Bilsafat 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 itu Penasaran Kalau Sudah Tidak Penasaran Bukan Bilsafat Makanya Orang Yunani Ngajarin Bodoh Memang kita Masih Penasaran Dengan Tuhan Akhirnya Kita Jadi Belajar Ilmu Haram Kita Ketularan Sama Tuhan Tidak Boleh Masih Berada Pada Tantaran Penasaran Harus Sudah Selesai Ketemu Tuh Akhirnya Ini Baca Ya Semua Semua Ilmu Itu Dari Fenomena Pasti Belang Tulisan Ada Ada Perilaku Sosial Ulang Ulang Ilmu Sosial Fisik Ilmu Fisik Fisika Itu Perintah Al-Quran Akhirnya Bagaimana Ramadan Ini Rasulullah Sudah Berikan Satu Tradisi Bagus Sekali Namanya Tadarus Memang Hadisnya Bayang Zulalai Jibril Vilele Tromodern Bayudah Di Seluruh Orang Bahwa Setiap Ramadan Jibril Turun Di Malam Hari Bertadarus Al-Quran Dengan Rasulullah Cuma Katak Tadarus Ini Tidak Tertransformasikan Dengan Tepat Ke Bangsa Indonesia Jadi Malah Jadi Ders Kalau Orang Jauh Ders Orang Juali Juga Ders Ders Padahal Tadarus Itu Studi Ya Tadarus Itu Studi Secara Mendalam Kalau Ya Drusu Mempelajar Mempelajari Kalau Ya Tadarus Itu Mempelajari Bersama Sama Dengan Jibril Ya Kita Tidak Bisa Belajar Metodologi Jibril Melal Gurunya Hebat Muridnya Hebat Kita Harus Menjadi Gurunya Keren Banget Muridnya Juga Ros Jujur Terdas Mutrak Terdasnya Jujur Ya Habislah Apa yang disampaikan Jibril Dia 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 Satu Paham Sepuluh Sepuluh Kalau Orang Yang Terdas Dia 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 Sepuluh Nyerap Satu Jadi Mari Kita Pahami Aja Bahwa Di Ramadhan Ini Kita Punya Fokus Surah Ya Setidak Tidak Ini Kiamulail Targetnya Hatam Satu Bulan Insya Allah Bismillah Doain Yang Ngomong Juga Bener Ya Kalau Bisa Sendirian Kalau Tarweh Di Masjid Apa Ya Nama Kiamulail Lebih Baik Lebih Lebih Seti Ya Kalau Hatam Target Minimum Berapa Kali Hatam Pada Dersin Ya Allah Farah Ini Roma Kalau Target Satu Di Luar Roma Kalau Roma Satu Di Luar Roma Satu Berapa Diskusinya Walaupun Jangan Adi Disais Lain Tapi Saya Sekeluarga Itu Minimal Juga Walaupun Kalau Istri Anak Perempuan Susah Itu Tapi Laki Pasti Bisa Tiga Kali Hatam Jadi Sepuluh Hari Hatam Di Luar Tiap Mulai Serius Kalau Enggak Sekarang Kita Mungkin Tidak Perlu Intelek Tapi Ya Allah Walaupun Aku Pinter Pinter Amat Semoga Al-Quran Itu Allah Turunkan Secara Tidak Terlalu Metodologis Tapi Cara Allah Tahu-tahu Sudah Jadi Furkon Dalam diri Kita Karena Furkon Itu Sesuatu Yang Membuat Kita Bisa Membedakan Hak Dan Batil Halal Dan Tarong Baik Dan Buruk Dan Menyatu Dengan Jiwa Kita Contoh Furkon Yang Paling Ideal Adalah Bubakar Asidik Contohnya Abubakar Asidik Furkon Sudah Sudah Kelewatan Pada Suatu hari Dia Pengen Minum Susu Dia Panggil Budaknya Saya Pengen Minum Susu Dia Kasih Susu Segelas Kalau Susu Diminum Abubakar Ini Susu Apaan Ini Susu Dari Mana Dari Untah Saya Bukan Bukan Dari Untah Sakat Untah Anda Tadi Saya Tari Ada Ya Udahlah Ada Untah Sakat Anda Kan Juga Berhadap Sakat Jadi Abubakar Tahu Bahwa Ini Susu Menurut Beliau Subhat Tahu Ini Susu Apa Bukan Nanyain Asem Atau Budai Spline Terasa Susu Aneh Nanya Setelah Itu Buat Melopek Melopek Tenggorokannya Sampai Muntah Dan Lapat Sampai Budak Itu Nasihat Ya Bukankah Susu Sakat Juga Anda Boleh Menemenum Saya Tidak Akan Makan Dari Sakat Akan Saya Keluarkan Susu Ini Bahkan Ketika Harus Keluar Bersama Nyawa Saya Loh Kalau Abubakar Ada Persepulah Abubakar Lagi Indonesia Bisa 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 Bangkrut Kenapa Indonesia Bangkrut Karena Pak Iyayanya Geblek Juga Mendingan Kita Korupsi Kalau Kita Lupa Besar Trend Kalau Mendingan Harta Yang Di Tangan Umat Islam Daripada Di Tangan Orang Non Islam Kalau Caranya Korupsi Gimana Adik Pak Kalimat Kayak Itu Setika Saya Jadi Polimisi Seling Dengar Terima Tidak Berkat Terpenuhi Ideologi Terpenuhi Intelektual Kita Terpenuhi Jiwa Kita Terpenuhi Di Manusia Ada Tiga Hati Terpenuhi Butuh Keakinan Dan Ideologi Pikiran Butuh Pengetahuan Dan Teknologi Pencerahan Yang membuat kita Mampu Mengartikulasikan Milih Milih Islam Terus Butuh Sesuatu Menyatu Dengan Jasad Kita Menjadi Intuit Intuit Ya Kita Tidak Punya Teori Yang Praktis Dalam Satu Bulan Tapi Memang Kalau Dulu Sahabat Penikmat Al-Quran Karena Selain Jago Bahasa Arab Juga Penikmat Sastra Tapi Tidak Garansi Juga Bahasa Arab Lebih Soleh Karena Bujahal Jago Tidak 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 Mendingan Bisa Bahasa Arab Tidak Itu Ada Satu Proses Mending Mendingan Tapi Tidak Garansi Sekali lagi Aku lahap Jago Bahasa Arab Bahasa Sayang Banyak Bahasa Demikian Jadi Sekali lagi Kita tegaskan Salah satu Isu penting Di bulan Promoton Sangka Allah Tegaskan Yaitu Bulan Promoton Kita Ada Satu Fokus Lagi Siang Di Siang Hari Malam Jam Mural Target Meresapi Al-Hur Al-Quran Kurang Lebih Mohon maaf Mohon Doanya Tapi Kalau Mau Datang Pertanyaan Silahkan Alhamdulillah Ada segera Mungkin ada yang Mau ditanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya semua tanya Meyakini Al-Quran Itu kan wajib Ini Gemah Bialkadani Ada ayat Yang melarang Pemimpin Husna Muslim Jika Muslim Tidak Mengindahkan Al-Quran Seperti itu Apa Sampai Derajat Kafir Atau Kufur Terima kasih Saya Hadir disini Bukan sebagai Hakim Jadi tidak bisa Menembuskan Status Seseorang Tetapi Tidak Kebayang Orang yang beriman Kok Tidak Respek Respon Terhadap Al-Quran Tapi tentunya Ada Satu kata Pepatah kata Tudro Ul-Hudu Lubis Subuhat Jadi Memutuskan Perkara itu Tidak boleh Dilakukan Kecuali Setelah Subuhat-Subhat Itu Dihilangkan Lalu Subuhat itu Adalah Bahwa Keputusan Menolak Memilih Pengimpin Non-Muslim Itu Bukan karena Dia non-Muslim Bukan Kenapa Tapi Banyak Subuhat Yang Melikupi Disitu Yang Membuat Kita Tidak Boleh Tetapkan Seseorang Kager Kecuali Tantangan Memang Ada Pilihan Ini 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 Agak kita Memaklumi Tetapi Tidak Bisa Menerima Ketika Apakah Apakah Dialek Yang Tidak 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 Ketika Ada Kawan Pimpin Muslim Kualitas Integritas Parah Terus Kemudian Ada Non-Muslim Ya Ini Ini Tidak Harus Indonesia Dia Jujur Pasti Ada Tidak Dan Bisa Jadi Yang Memilih Muslim Bisa Jadi Tidak Kafir Karena Dicinta Sama Islam Saya Takut Islam Semakin Buruk Nanti Akan Cidat Citra Negatif Gara Bukin Ini Itu Bisa Jadi Tapi Kalau Dia Memang Dibayar Semeng Karena Keceng Ngesan Tidak Ada Sama Sekali Karena Ada Orang Jair Punya Kafir Malah Kita Bersatu Daripada Punya Muslim Bukin Berantakan Tapi Ini Gak Gak Argumen Loh Ya Maksudnya Yang Membuat Kita Bisa Konis Seseorang Kakir Itu Subuhan Subat Jadi Kapan Kita Bisa Konis Dia Kakir Kalau Kita Sudah Panggil Kita Adili Ada Pengacara Ada Jaksa Ada Hak Hakim Baru Ada Panisme Jadi Jadi Mempolis Seseorang Sebelum Ada Peranilan Karena Dia juga Harus Punya Hak Jawab Ditanyakan Dan Dicejadi Kesalahpahaman Dan Diluruskan Gak Jadi Dan Kondisi Kayak Gini Itu Sebetulnya Tidak Terlalu Istimewa Karena Ayat Pasti Tidak Semua Orang Bisa Melaksanakannya Tapi Pemilihan Di Amerika Kan Ini Juga Gak Bisa Melaksanak Karena Muslim Jadi Warga Di Jerman Yus Akhari Melaksanakannya Dengan Demikian Selalu Hukum Itu Ada Korinan Korinan Ada Subuhan Subuhan Jadi Akhirnya Persen-persen Yang kita panggil Kalau ada Peradilan Tapi Kalau Gak ada Peradilan Ya Kita Dalam Persuasi Kalau Saya Tidak Akan Memponis Siapapun Dengan Kekufuran Kalau Salah Aku Kalau Bener Aku Tidak Ada Bapak Allah Kalau Salah Malah Bisa Duh Dan Kita Gai Bukan Koti Artinya Kita Mengajak Bukan Memponis Karena Kita Memponis Siapapun Karena Hal-hal Yang Memang Belum Clear Tapi Kalau Umat Islam Bersahabu Calon Yang Jelas Itu Tetap Kita Sampai Kenapa Kamu Gak Mau Juga Baru Boleh Dimonis Ya Katil Islam Orang Masih Persahidat Apa Kita Tidak Bleh Terus Gimana Kita Bilayah Apa Isilahnya Pertarungan Seperti Ini Kita Harus Pertarungan Intelek Yang Persuasif Edukatif Dan Dia Dialogis Jangan Jangan Tentang Kita Melirikas Malah Hanya Untuk Dipakai Marah Oh Enggak Ada Untung Tentang Intoleransi Itu Tetap Tapi Ini Bukan Jangan Aktif Ketimbang Mikirin Orang Orang Salah Saya Pernah Jadi Jadi Dosen Suruh Membahas Tentang Vipo Vipo Eksesat Saya Nasihat Ini Kalau Melajari Siap Mendingan Kamu Siapkan Konsep Pemikiran Yang Tidak Mungkin Jadi Si Si Mungkin Jadi Mutansi Lagi Kenapa Energi Kita Habis Dan Tetap Percuma Selama Kita Belum Punya Power Kita Apalagi Ini Mau Kayak Pakistan Beda Pendapat Saling Membah Memah Ali Aja Kowaris Tidak Di Hukum Sama Sama Sekali Di Ajak Debat Sama Abul Abbas 2000 Kowaris Kowar Ini Dakwah Ya Jadi Diskusi Akhir Akhir 2000 Kembali Ikut Ahlu Sunnah Yang Lain Notet Ketika Notet Dialog Lain Ya Udah Kalau Kalian Mau Begitu Kalian Tidak Larang Saya Tidak Larang Untuk Masuk Sib 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 Kami Ikut Dibiran Kami Kalian Tidak Kita Larang Untuk Ikut Menikmati Wales Senyumat Islam Dapet Jatah Ketul Masjur Tapi Kalau Yang Yang Sejata Agur Kira 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 Gitu Mau Apa Coba Hidup Ini Nah Dengan Demikian Seharusnya Kita Lebih Unggul Itu Kuncinya Militansi Tanpa Keunggulan Itu Menjadi Sepert Paradok Itu Mulitampang Tapi Tidak Unggul Repot Kan Militansi Tanpa Keunggulan Itu Malah Lucu Marah Ada Yang Membuat Takut Ada Marah Yang Membuat Orang Ketawa Belum Marah Sambal Lucu Aja Jadi Militansi Radikalisme Ketegasan Tanpa Keunggulan Dalam Kebaikan Itu Kecenderungannya Akan Menjadi Buma Bum Orang Marah Marah Sama Orang Ya Pastikan Dulu Balik Kita Orang Baik Lebih Jujur Lebih Disiplin Lebih Depat Waktu Lebih Aktif Lebih Penyayang Lebih Lebih Ada Wibawanya Gitu Nah Ini Diskusi Kayak Ini Memang Tidak Boleh Sekali Kita Hitam Putih Tetapi Kita Punya Prinsip Tapi Sampaikan Dengan Dialogis Hidukatif Dan Persuas Memponis Orang Itu Nanti Malah Akhir Ya Kalau Orang Unik Punya Sudut Pandang Berbeda Punya Alasan Berbeda Punya Latar Belakang Historical Background Berbeda Punya Kebangkaan Kolektif Berbeda Pengelolaan Cara-Cara Begini Justru Malah Berbahaya Makanya Kita Tersas Ada lagi Ya Sebetulnya Kalau dibilang Ada Dalam Pengertian Negara Islam Tersebut Modern Dan Sukses Ya Tidak Ada Jadi Tak ada Satu Negeri Muslim Pun Yang Berhasil Dengan Ukuran-ukuran Modernitas Tidak 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 Sebenarnya Saudi Itu Penegakan Syariat Cukup Lumayan Walaupun Cuma 200 Ayat Yang Mereka Urusin Walaupun